Hadiri rakor Forkopimda Jelang Pemilu 2024, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, mengingatkan terkait potensi sengketa pemilu yang harus ditermati dan dapat dicarikan solusi bersama, sehingga Jambi diharapkan menjadi provinsi yang paling aman dan sukses. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam perapat koordinasi Forkopimda. Untuk meningkatkan peran aktif Forkopimda dalam deteksi secara cepat potensi gangguan keamanan dan ketertiban jelang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak, serta isu-isu aktual Provinsi Jambi tahun 2024, Senin 12 Februari. Edi Purwanto dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa dengan semua laporan potensi-potensi sengketa termasuk potensi gangguan jelang pemilu yang ada, diharapkan ini menjadi hal-hal yang harus dicermati hingga pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Di sisi lain, Edi Purwanto menegaskan terkait dengan kenetralan TNI Polri dalam pelaksanaan pemilu 2024. Edi Purwanto berharap pelaksanaan pemilu tahun ini dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan mudah-mudahan proses kontestasi yang berlangsung, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil bisa kita wujudkan. Dan tataran demokrasi prosedural, endingnya adalah bagaimana demokrasi subtansial bisa dijalankan dengan putra-putra yang terbaik, dengan sistem yang mudah-mudahan masalah kita mengandungi sistem, merit sistem. Jadi orang-orang terpilih, ada orang yang terbaik, yang bisa bekerja untuk kesejahteraan bangsa yang kita cek. Potensi-potensi yang akan menjadi pedembatan, akan mungkin jadi sekretak pemilu 2024, tentu harus kita cermati bersama, kita cari jalan peluang bersama, sehingga mudah-mudahan jadi menjadi provisi yang paling aman, paling sukses. Borkan